Hai Nah selamat datang di channel Empadom sebelum kita lanjut subscribe dulu karena subscribe itu gratis lanjut Hai teman-teman kalau kalian mau pengen membuat wifi di rumah kalian bisa kalian menggunakan cara ini ya ini bisa kalian menggunakan alat ini yaitu menggunakan rotor TP-Link ini dan modem ball l5372s yang ini teman-teman jadi enaknya menggunakan modem ball l5372s ini bisa semua kartu teman-teman jadi nanti modem ball ini jadi mensupply internetnya untuk wifi router TP-Linknya jadi dari sini nanti sumber internetnya teman-teman ini bisa semua kartu udah di-unlock dan udah bypass baterai juga makanya ini langsung sistem diceloin kabel datanya ke modem ball ini menuju ke port USB TP-Link ya teman-teman ini TP-Link yang seri ini ya teman-teman ya TL MR3420 jadi bisa kalian gunakan cara ini atau alat ini kalau mau buat wifi di rumah kalian ya lagi pula jaringannya kencang ya kalau menggunakan TP-Link link yang ini dia kecepatannya 300 mbps ya bisa terhubung 10 device dan jarak wifi nya sekitar kalau nggak salah 200 meter ya teman-teman jadi bisa kalian gunakan alat ini buat teman-teman yang ingin mau punya alat seperti ini kalau belum punya nanti linknya ada di bawah ya bisa kalian boleh di link di bawah yang yang udah saya sertakan teman-teman dan makanya saya bilang teman-teman ini bagus banget modem ballnya ini dari sumber internet dari sini karena dia udah bisa semua kartu ini udah bisa semua kartu dan udah bayi pas baterai jadi enggak perlu pakai baterai langsung aja ini saya akan mau coba kasih lihat kepada kalian teman-teman speed jaringan ini teman-teman ini tadi saya menggunakan kartu bayu dari telekomsel dan di sini saya akan mau kasih lihat kepada kalian teman-teman eh kecepatannya ya kecepatan speednya kecepatan undur dan uploadnya ya kita akan mau lihat eh di modem ball tadi bisa kalian ganti-ganti operator ya terserah ya mau kartu telekomsel kartu bayu kartu smartphone tri dosat eksis bebas saja karena modem ball yang E532 itu tadi udah support semua kartu ya jadi makanya saya bilang itu bagus banget kalau dari situ sumber internetnya karena bebas kita menggunakan operator apa aja oke teman-teman ini hasilnya hasil kecepatan turnet kita ini unduhnya 11,0 dan ungganya 30,2 jadi itu udah lumayan kenceng ya dan ini bisa digunakan 10 device di dalam satu rumah jadi bagus-bagus banget kalau kalian gunakan di rumah sama kalian untuk WiFi satu keluarga ya dan untuk mesettingnya ini gampang juga teman-teman enggak ribut nanti saya buat video kedepannya cara mesettingnya ini teman-teman cara mesetting tp-link ini ke modem ball E5332s nanti lain kali saya lebih waktu saya buatkan ya video tutorialnya oke teman-teman sekianlah video ini dan sampai jumpa lagi di video berikutnya bye bye